Intro Mereka pikir tuh semuanya serba gampang Jadi kayak, iya ngapain sih kalau ada yang ribet? Eh kalau ada yang gampang ngapain ribet gitu Jadi mungkin lebih kayak gitu kali ya pemikiran zaman sekarang Langsung aja kita sambut Beka, welcome Beka Halo Halo teman-teman kenalin nama aku Beka Jadi aku kemarin barusan lulusan Salah satu ajang memasak terbesar Indonesia Di Masterchef Indonesia Nah sekarang kesibupan aku Aku jualan kue online Karena memang waktu di Masterchef aku memang Basisnya itu seneng dipestri dan di kue-kuean Jadi sekarang aku ngejalan bisnis online Karena pandemi juga Jadi kalau misalkan mau offline juga Susah ya Karena kan orang juga sekarang pada dirumah semua gitu Jadi aku awalnya hobi masak itu Karena almarhum nenek aku itu dirumah suka banget masak Lihat yang pari masak macem-macem Nah aku tuh kan sering kayak penasaran gitu loh Sering melihat Eh ternyata lama-lama kayak seneng aja gitu Eh ternyata masak itu seru ya Ya udah akhirnya keterusan Belajar masak diseriusin Dan aku lebih suka dari dulu emang Suka bikin kue kayak gitu Nah bener gak sih menurut Beka Kalau kita bicara soal millennial Aku gak tau nih Beka masuknya millennial atau gen Z ya Tapi sepukanya masih muda banget juga Gen Z deh kayaknya Gen Z kamu tahun berapa? Kamu tahun berapa? Aku tahun 96 Oh my god kita sama Berarti kita gen Z yang mepet sama millennial emang Oke Nah anyway Beka Tapi bener gak sih gitu menurut Rebecca Bahwa millennials itu mungkin Atau mungkin gen Z seperti kita ya Yang gen Z mepet-mepet millennials gitu Emang gak jago masak nih Menurut Beka gimana? Kalau yang dari aku lihat ya Mungkin karena keadaan juga ya Jadi sekarang itu Apa-apa itu kayak serba instan gitu Kalau misalkan nih dulu Jaman dulu Mana ada kan ya bumbu yang udah paketan Udah instan gitu Dulu semuanya harus bikin dari Dari jahe Dari kunyit Dari kemiri Dan lain-lain gitu Sekarang kalau misalkan mau masak Contohnya nih mau masak rawon Udah beli aja bumbu jadi Di supermarket juga ada gitu Bumbu jadi rawon gitu Jadi gak usah ribet-ribet lagi Ngeblender-blender bumbu Jadi mungkin lebih kayak Mereka mikir tuh semuanya serba gampang Jadi kayak Iya ngapain sih Kalau ada yang ribet Eh kalau ada yang gampang Ngapain ribet gitu Jadi mungkin lebih kayak gitu kali ya Pemikiran zaman sekarang Kalau aku sih emang Karena dari almarhum nenek ya Dulu dia gak pernah Pake bumbu yang instan Jadi dia selalu bener-bener Ngajarin yang dari nol Dari bumbu ini Bumbu ini loh Bikinnya gitu Jadi mungkin karena aku udah terbiasa Jadi pas kompetisi juga aku udah ngerti gitu Kalau misalkan disana tuh gak ada bumbu instan Oke Nah ada gak sih mungkin temen-temen Atau followers kamu gitu kan Di Instagram yang curhat nih Ke BK nih Mengenai kesulitan mereka Dalam memasak Lebih kayak mereka tuh Kadang bingung gitu kan Eh kalau misalkan kamu makan Kamu tau gak sih isinya apa aja gitu Karena kadang mereka tuh bilang Ya kalau aku sih makan makan aja Gak peduli ya Isinya apa yang penting enak Udah gitu kan Tapi kalau misalkan Kayak aku gitu Kalau makan kadang Kayak meneliti gitu Ini isinya apa ya Kok bisa enak ya Kayak gitu sih Terus dia kayak lebih kayak Keren banget sih Bisa tau gitu Dalam satu makanan ini Isinya apa aja Sedangkan mereka tuh Kadang bingung Gak ngerti lah siapa Yang penting enak Kayak gitu doang Aku termasuk salah satu yang Itu sih yang Oke anyway Ini bahas soal tips ya Untuk memasak nih dari BK Rebecca ini By the way Hobi gak sih Untuk nyobain makanan-makanan baru gitu Sebenernya itu kayak Kalau nyobain makanan tuh Berpengaruh sih sama makanan Jadi misalnya nih Kayak kita mau masak sesuatu Tapi kita gak pernah coba Kita kan gak tau Ini masakan Bener apa salah gitu Realnya gimana gitu ya Iya Maksudnya ada snack dessertnya gitu kan Jadi kalau aku tuh misalkan nih Aku pengen masak risoto Tapi aku sebelumnya Belum pernah nih makan risoto Jadi kalau aku bikin Aku gak tau nih Ini bener apa enggak gitu Jadi aku mesti cobain dulu Risoto yang bener kayak gimana Baru aku masak Kalau Gak tau ya Kalau aku pribadi nih Kayak liat resep nih Liat orang bikin Masakan Terus aku liat gitu Dan menurut aku itu Ih simple banget ya Pengen deh aku coba gitu kan Kalau orang kan ngeliat kayak simple Pasti kayak penasaran Kan pengen coba Eh ternyata masak itu gampang ya Cuman kayak gini doang gitu Jadi aku Kalau bisa sih Bikin resep yang buat di sharing itu Sesimpel mungkin gitu Jadi supaya orang itu kayak Eh ini gampang loh Bikinnya masak gini doang Aku gak bisa sih Kayak gitu loh Jadi Kemungkinan sih bisa gitu Kalau misalkan kita bikin resepnya simple Anyway menurut kamu bener gak sih Kalau memasak itu bisa berdampak nih Ke kebahagiaan kita Kalau misalkan itu passion sih Kalau kayak aku passion Aku bakalan happy sih Jadi kalau misalkan kayak aku lagi nganggur Gak tau mau ngapain Kepikirnya pasti Bikin apa ya Bikin sesuatu deh Terus ntar kan Bakalan sibuk tuh Bikin ini itu Terus dipoto-fotoin Terus Menurut aku sih bisa sih Menambah kebahagiaan Oke Anyway ada gak nih tips-tips simple Mungkin yang pengen kamu share Untuk teman-teman millennials ya Perempuan-perempuan millennials Di luar sana Yang pengen lebih rutin nih Untuk memasak Pesan-pesannya sih Kalau misalkan nih memang Pengen coba-coba dulu Cari resep yang simple aja Yang ada sih sekarang Sudah banyak banget resep-resep Yang cuma pakai tiga bahan Udah bisa bikin kue Cuma pakai beberapa bahan Udah bisa jadiin satu masakan Nah cobain yang simple dulu Kalau udah berhasil tuh Pasti kayak ada Kepuasan tersendiri gitu Dan pasti kayak ntar Mikirnya kayak Eh pengen coba lagi Yang lain pengen coba lagi Dan nanti levelnya Bakalan naik-naik gitu Dan akhirnya Suka Bumbu-bumbu dasar apa aja Yang harus selalu ready Supaya bisa masak Dalam kondisi apapun Bumbu-bumbu dasar Sebenernya ya Kalau misalkan Balik lagi nih Makanannya makanan apa Kita ngomong Indonesia aja ya Karena kita di Indonesia Kalau Indonesian food itu Kita punya Bumbu basic itu Ada bumbu merah Bumbu kuning Amo bumbu putih Oke Nah dari bumbu itu tuh Kalian bisa kreasikan Segimananya gitu Kayak Misalnya nih Kalau misalkan balado Itu kan bumbu merah Berarti Kalau misalkan rica-rica Warna kan juga merah kan Itu bumbu merah juga basicnya Tapi tinggal ditambahin Bahan-bahan lain Kayak serai Daun jeruk Daun salam gitu Jadi kalau misalkan Memang mau cepat nih Bekuin aja Bumbu-bumbu dasar itu tadi Jadi Lebih kayak Kalau menurut aku Lebih enak Kalau misalkan bikin Bumbu dasar putih Yang banyak gitu Terus dibekuin Karena kalau misalkan Di freezer Itu bakalan tahan lebih lama Nah dari bumbu putih itu Kalian bisa kreasiin tuh Mau bikin bumbu merah Tinggal tambahin cabai Mau bikin bumbu kuning Tinggal tambahin kunyit Itu sih Biar cepatnya gitu Oke Thank you banget BK Buat jawaban-jawabannya Tadi udah cukup banyak pertanyaan Yang dijawab sama BK Tapi Bek Belum selesai Karena nanti Aku akan ngajak kamu join lagi Buat discuss Bareng Sama pembicara kita yang kedua Di sesi kedua nanti ya Aku bakal invite kamu lagi Thank you Thank you Thank you